Intro Assalamualaikum sahabat amunium dimanapun anda berada terima kasih sudah mengikuti video ini untuk hari ini kita akan ada pengiriman ke Purworejo kecamatan Butuh Jawa Tengah ini untuk rombong siomai cuma kita menggunakan rombong 2 in 1 dimana dia bisa bakso sama mie cuma nanti akan diisi akan dipermak sama orangnya mungkin diganti dandang teman teman ya jadi untuk satu paket dandang bakso ini kita sudah dapatkan dandang bakso dandang mie satu kompor eh dua kompor ya jadi kompornya per dandang ya jadi ada dua kompor yang jelas sama pangkon LPG oke jadi pangkon LPG seperti ini plus untuk tempat saus dan tempat saus kita taruh di depan ada jagrak dua teman teman ya karena ini untuk motor bebek jadi ruang jogja kita buat 38 oke untuk pintu kita buat dua lipat ya jadi untuk memudahkan kita menjadikan tiga trap atau tiga plong atas kita buat atas kita buat dia tempat naruh barang-barang terus untuk posisi samping karena ini dua dandang yang jelas untuk bagian belakang pintu tidak bisa jadi tempat belakang pintu yang di belakang kalau untuk satu dandang kan pintunya semua di belakang ini pintu kita taruh di samping karena untuk yang bagian belakang kita gunakan untuk pangkon LPG oke untuk pengiriman pangkon LPG kita buka teman teman ya jadi biar tidak termakan volume ya jadi biar tidak dikalikan ongkir jadi untuk pintu samping coba buka pintu samping oke nah jadi seperti ini teman teman ya ini dandangnya pangkonnya seperti itu ya kalau pangkonnya naruh-naruh barang-barang yang sekiranya tidak mudah terbakar tidak apa-apa disini jadi masih banyak ruang pes-pes di bawah bisa untuk saus atau kecap stok atau pentol bisa sudah dapat pangkon untuk jog sudah dapat teman teman ya untuk bahan jangan khawatir kita menggunakan full indal jadi untuk rangka utama kita menggunakan indal plus di dalamnya kita isi kayu apabila teman teman bisa membandingkan istilahnya gini ini yang sudah jadi teman teman ya ini yang jadi nah ini ini versi rangka jadi versi rangkanya seperti ini kita cek ya bahwasannya produk kita memang tidak main-main bahwasannya di dalam kita isi kayu oke jadi sudah ada diisi kayu teman teman ya jadi ada dua keuntungan untuk aluminium yang tebal sebetulnya tanpa tanpa isi kayu pun kita tidak ada masalah teman teman ya jadi karena kita menggunakan produk yang paling tebal sebetulnya kuat cuman biar lebih meyakinkan karena istilahnya tahan medan kan kita disini berawal pemesanan lokal ya teman teman di daerah kami itu kan untuk daerahnya kan pegunungan jadi banyak lah teman teman yang nyarakan mas gimana kalau umpamanya di dalamnya diisi kayu biar lebih kuat biar lebih ya yakin lah yang yang bawa jadi lebih tenang hanya kita isi kayu ternyata respon bagus jadi ada yang sudah 5 tahun non sewu tidak ada kerusakan jebol cuman ada teman teman ya jadi hal hal yang harus teman teman perhatikan adalah yang pertama jangan sampai tersering terkena tumpah kuah ya kuah kuah bakso terutama ya jadi kalau toh ada tumpah ke rombong segera disiram dengan air air panas atau air biasa agar pada saat bumbu sama garamnya itu biar dia tidak bisa melapukkan aluminium jadi kelemahannya aluminium itu satu teman teman jadi jadi dia itu di bumbu bumbu atau garam ya jadi pada saat kita rajin membersihkan insya Allah 5 tahun tidak akan ada kerusakan dan alhamdulillah sudah terbukti teman temannya jadi ada yang sampai 5 tahun bahkan belum pernah datang ke sini servis paling cuman membetulkan pintu itu aja karena pintu kan durasinya sering dibuka jadi itu aja semoga dengan rombong ini bisa membuat usaha si teman teman bisa lancar dan bisa sukses kami memberikan produk yang terbaik ya atas atas saran atau pesanan teman teman jadi selama ini terima kasih atas dukungannya teman teman semua baik itu di channel youtube kami dunia aluminium dan kaca dan di tiktok kami barokah kaca ya jadi kenapa kok kenapa kok nama tiktoknya ada yang bertanya teman teman ya kenapa kok warna apa nama tiktok sama nama channel youtube kok gak sama oke jadi ginen dunia aluminium itu kita awalnya all aluminium ya jadi kita memproduksi semua produk aluminium cuman kalau untuk di tiktok kita spesialis untuk rombong aja jadi nama barokah kaca itu nama CV kita kalau untuk dunia aluminium kaca itu istilah kita bergerak all di aluminium dan kaca oke hari ini meluncur tanggal 13 Februari H-1 kita melakukan pilpres besok salam sehat selalu untuk teman teman saja semua semoga usaha kalian semua lancar